Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Informasi dari segmen pemilu, Pemirsa Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada akan digelar sebentar lagi. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memproyeksi Pilkada tahun 2024 mendatang menelan anggaran hingga 250 miliar rupiah. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyebut serapan anggaran daerah di tahun 2024 nanti akan didominasi untuk perhelatan Pilkada. Rohidin memproyeksi anggaran Pilkada hingga 250 miliar rupiah. Proyeksi anggaran tersebut berkaca pada Pilkada tahun 2019 lalu. Nantinya skema pembiayaan akan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2023. Anggaran akan disiapkan pada November 2023 mendatang. Pada penyelenggaraan Pilkada sebelumnya, pemerintah provinsi menganggarkan sebesar 110 miliar untuk KPU Provinsi Bengkulu dan 50,5 miliar untuk Bawaslu Provinsi Bengkulu. Ya kalau mau dikaca dengan periode 2019-2024 ke 200 miliar. Yang kita siapkan apa? Itu nanti di 2024. Mungkin di APBD Perubahan mulai dicicil nanti. Tapi ada itu anggaran? Ya harus ada. Kalau enggak, kan enggak bisa Pilkada. Enggara dengan penul. Anggaran pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu dan Pilkada mulai dibahas pemerintah daerah. Sebelumnya anggaran diprediksi menurun pasalnya perhelatan digelar secara serentak sehingga mendekat pengeluaran anggaran. Namun jumlah anggaran masih menunggu keputusan dari KPU RI. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.